Meminimalisir tumpukan sampah rumah tangga, Kelurahan Pedalangan Banyumanik mendirinkan tempat pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk dan pakan ternak. Pupuk tersebut selain dijual juga untuk mendukung program penghijauan wilayah. Bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Selama ini ada 400 kg sampah rumah tangga di wilayah Pedalangan Banyumanik yang berhasil dikumpulkan petugas tempat pengelolaan sampah, Reduce, Reuse, Recycle, atau EPS-3R setiap harinya. Sampah tersebut kemudian dibawa ke tempat pengelolaan sampah untuk dipilah-pilah. Pemisahan dilakukan untuk sampah organik atau anorganik. Untuk sampah organik diolah untuk menjadi pupuk. Sementara anorganik seperti botol plastik, kertas, aluminium dikumpulkan untuk dijual. Untuk pembuatan pupuk diperlukan waktu satu bulan dan hasilnya bisa dijual. Selain dijual, pupuk juga untuk mendukung program penghijauan wilayah pedalangan. Yang bisa dimanfaatkan lagi kita manfaatkan, kita jual. Kemudian sisa dari organiknya kita akan giling menjadi kompos organik. Kemudian banyak yang bisa kita lakukan dari hasil pengomposan itu. Yang pertama mungkin bisa untuk pengembangan budaya tanaman. Kemudian yang kedua juga untuk pengembangan pakan ternak alternatif yaitu budaya magot yang bersumber dari hasil makanan dari kompos. Selain pupuk, TPS 3R juga mengolah atau budaya mangot untuk pakan ternak. TPS 3R ini berdiri dengan anggaran Kementerian PUPR yang diusulkan oleh anggota DPR RI. Senot Puji, Kompas TV, Semarang.